Adam mengonfirmasi, ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku adalah hambamu yang kau ciptakan? Dengan tanganmu sendiri, dengan kuasamu sendiri, ya Allah menjawab, ya tentu saja. Dan seterusnya sampai ujung hadithnya, ya Allah kau menilai, kalau hamba intubtu wa aslahtu, kalau hamba sekarang bertobat dan memperbaiki diri, ya arajin anta ilalijanna, apakah kau akan mengembalikan aku kepada surga? Ya Allah menjawab, naam, tentu saja. Bahkan dengan surga yang lebih indah. Itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita kembalikan dengan kalimat yang tadi. Ya, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, ya Allah. Engkau yang ciptakan aku, aku berkomitmen menegaskan bahwa engkau adalah satu senyata Tuhan, tidak ada yang layak dituhankan di ibadai kecuali engkau. Engkau yang mencipta aku, aku hambamu, ya Allah. Ya, la isa kamith ni shayt, gak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi dan gak sama dengan perbandingan ini. Ya, ada seorang anak berbuat salah. Datang ke ibunya, salahnya banyak. Dan dia katakan, Bu, saya mengaku salah, Bu. Minta maaf. Ya, sesalah-salahnya saya, saya kan anak ibu juga. Bukankah ibu yang telah mengandung, menyayang-nyayangi saya dalam rahim? Itu kalimat sentuhan pertama. Seorang ibu ketika menerima kalimat itu, ya, dia bisa menahan marahnya. Dia mendahulukan kasihinya, walaupun mungkin responnya gak cepat. Nah, Allah la isa kamith ni shayt. Allah berbeda. Ya, disitu Allah mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi, itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, masuklah dengan cara-cara yang lembut. Itu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita, mohon nih, lewat Nabi Muhammad s.a.w. diajarkan oleh Nabi, nih, mohonlah kepada Allah dengan kalimat yang menyentuh. Ya, karena Allah itu maha latif, maha lembut, maha perasa. Masuk dengan nilai rasa yang tinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, ya Allah. Engkau yang merawatku, Engkau Tuhan, Engkau yang memberikan kecukupan dalam kehidupan. Aku yang berkomitmen, gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan. Yang layak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku, Allahu Akbar. Kemudian, Wa ana ala ahdika wa'adika mastata'at. Ya Allah, Aku berkomitmen. Aku ingin memperbaiki diri, dan Aku tetap dalam komitmen ala ahdika wa wa'adika. Aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya, ahdi itu, jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah s.w.t. bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 al-A'raf, di ayat 172. Wa'idha akhada Rabbuka min bani Adama, min zuhurihim zurriyatahum wa'ashahadahum ala anfusim alastubi Rabbikum, qalu bala syahidna. Ya, antaqulu yawmal qiyamati innakuna an'hadha. Jadi, kita sudah berkomitmen pada Allah s.w.t. untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita. Ya, pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, Aku berkomitmen kepada perjanjianku untuk mentauhidkan engkau. Aku bertobat. Aku akan menjaga ta'ahid ini, mengesahkan engkau, menjauhi syirik, menuhankan hanya engkau saja. Kemudian juga, wa'ala wa'adika, dan Aku pun yakin dengan janji, Bu. Apa yang Allah janjikan? Kalau kita baca di hadis yang lain, di hadis muslim. Ya, diantaranya misalnya, ya, siapa yang menkala, la ilaha illallah wa'ala yashriku bihi syai'a, wakama kala Rasulullah s.w.t. Ya, siapa yang mengatakan, la ilaha illallah, komitmen pada itu, dia praktekan, wa'ala yashriku bihi syai'a, dan tidak musyik selama hidupnya, dia jaga dari syirik, dia ta'ubati dirinya, jaga dari syirik, dia mengucapkan, la ilaha illallah, mempraktekan itu, menjaga syirik, dakhalal jannah, kalau wafat, dia berpotensi masuk, masuk surga. Ya, dan itu janji Allah. Nah, seakan kita mengatakan, ya Allah, aku bertobat, aku hambamu, kau yang menciptakan aku, ya Allah. Ya, aku berjanji, mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat. Dan aku pun, ya Allah, merasakan betapa kau menepati janjimu, untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu, dan menghindari perbuatan buruk yang kau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian, semampu aku, ini indah nih, Nabi mengajarkan semampu aku, ya, memang ini bawaan manusia, manusia gak bisa sempurna. Ya, kadang-kadang sudah, taubat, ada salah lagi, ya, dorong lagi pakai kalimat ini, dorong lagi, sampai kemudian dia merasakan kenimatan taubat. Ya, kemudian, nah ini poinnya, ya Allah, hambamu menjadari hamba salah. Hamba ingin kebali kepadamu, memegang teguh komitmen kebaikan, menjaga itu sampai wafat, sehingga mendapatkan janjimu. Ya, semampu hamba ya Allah, namun hamba sadar, hamba punya kelemahan, seringkali dalam nafsu ini, mendorong hamba berbuat maksiat, maka hamba mohon perlindungan kepadamu, dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Teman-teman, kalimat ini, yang menjaga seseorang hamba yang sudah taubat, untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini, yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh, untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya. Ya, jadi seringkali ada pertanyaannya, ya, Ustaz, saya itu sudah taubat, tapi kadang dikerjain lagi, dikerjain lagi. Nah, ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Setelah kita taubat, kita minta, Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu, dari potensi keburukan, yang mungkin dikerjakan oleh diriku, setelah taubat ini. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian, dan aku mengakui Allah, betapa banyak nikmat, yang telah kau berikan kepada aku. Ini kalimat penyesalan. Ini disini tercampur semua. Kalimat pengakuan keesahan Allah. Perjanjian untuk kembali kepada Allah, dalam kebaikan. Ya, menepati komitmen dengannya. Kemudian, memohon kepada Allah, setelah taubat dijauhkan dari potensi, berulang kesalahan. Lalu, ini poin nih. Mengakui nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang, kita lalai mensyukurinya. Ya, ya Allah, aku ini sadar, kau berikan banyak nikmat kepada aku, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat sehat. Kok bisa kesehatan yang kau berikan kepada aku, sebagainya nikmat? Aku konversi jadi maksiat. Bukannya dipakai untuk taat, kok dipakai untuk mencuri, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nipu, dipakai untuk celah orang. Mulut sehat, orang baca Quran, kok ini digunakan untuk mencelah orang? Tangan sehat, orang gunakan untuk berbuat yang baik, memberi, mengerjakan yang baik-baik, kok digunakan untuk bikin hoax, untuk bikin status yang buruk, ya untuk melakukan tindakan kekerasan, dan sebagainya. Maka kita menyadari, ya Allah, aku mengakui nikmatmu kepada aku, begitu banyak. Kemudian, nah ini, poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui, ya Allah, aku belum mampu mengonversi nikmat tadi, dengan bentuk ketahatan, alih-alih aku ketahat, aku berbuat maksiat, aku sadar, ya Allah. Nah ini petunjuk, kalau mau tobat, sesali, dengan penuh kesadaran, ingat maksiatnya. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih, sehingga terasa, bebannya itu keluar, hatinya jadi lapang. Karena kalau salah nangis itu, nanti, yang beban itu keluar, lewat air mata, yang hati, yang tadinya itu sempit, jadi lapang. Ya, jadi lebih terbuka. Sampai sini. Nanti setelah itu, setelah sadar, nah jadi, indah sekali. Setelah komitmen, sadar, pengakuan, penyesalan, keluar air mata, hati lapang, faghfir li. Baru saat hati lapang itu, minta, Ya Allah ampuni hamba. Sungguh, hamba berharap, bermohon kepadamu, bertumpu kepadamu, karena gak akan mungkin, ada yang mengampuni, desa hamba, kecuali engkau. Gak ada yang bisa, mengampuni desa hamba, kecuali engkau. Indah sekali kalimat. Sampai sini teman-teman. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa, anta khalaqtani wa ana abduk. Ya. Kemudian, wa ana ala ahdika, wa wa'adika mastatat. A'udhu bika min syarima, sona'tu, abu'u laka bini'matika, alaiya, kemudian, wa abu'u laka bidhambi. Faghfir li, fa'innahu la yaghfirul dhunuba, illa anta. Sampai sini kalimatnya. Ya. Saya baca ulang ya. Teman-teman, saya bacakan lebih agak lambat sedikit. Nanti teman-teman bisa rekam. Atau nanti bisa ingat-ingat. Insya Allah gak panjang kok. Ya. Nanti dibacakan. Kalau bisa sih, malam-malam bisa hajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata't. A'udzubika bin syerni ma sanatu. Abu'u laka bini'amatika alaya wa abu'u laka bidhambi. Faghfir li fa'innahu la yaghfirul dhunuba illa anta. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma Ya Allah dengan segala kerendahan diri hamba haba memohon kepadamu anta rabbi sungguh engkau lah Tuhan yang merawat memberikan kebutuhan mencipta hamba memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan yang layak disembah kecuali engkau saja. khalaqtani wa ana abduk sungguh engkau yang telah menciptaku ya Allah sungguh akulah hamba'mu wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata't ya Allah aku berkomitmen untuk memegang tubuh perjanjianku denganmu dan aku berkeyakinan bahwa engkau pun akan menepati janjimu kepada aku aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarima sona'tu ya Allah setelah permohonan tobat ini komitmen ini aku memohon perlindunganmu ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku yang aku perbuat aku menyadari mengakui ya Allah betapa besar ni'matmu yang kau berikan kepadaku dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri ni'mat ibad tadi bahkan lebih sering aku berbuat dosa kesalahan dibandingkan mensyukuri ni'matmu kepadaku aku mohon ya Allah ampuni diriku maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah tidak ada satu pun yang mampu mengampuni dosaku kecuali engkau saja bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik minimal ya kita dalam sekehidupan itu bisa membacakan ini minimal lah dalam selama hidup paling sedikit bisa pernah baca ini ya sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca sehari sekali baca kita sama-sama menguatkan nah ini garansi dari Nabi orang yang mampu mengatakan ini jadi mendawamkan dia baca ini dia baca ini di waktu siang misalnya muncul dari pagi itu ya beraktifitas dia baca ini dia mengoreksi kesalahannya bermuha dia baca mungkinan dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini dengan komitmennya dengan janji Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya lalu dia minta kepada Allah tiba kemudian dia wafat di waktu itu sebelum datangnya sore dia wafat itu ya maka apa yang terjadi kata Nabi di jamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga Allahu Akbar dan siapa yang mengamalkan ini di malam hari dia baca di malam hari sambil dia koreksi diri bukan sekedar baca dia koreksi diri dia menyadari dosanya gitu kan malam ini kita baca kita sadari diri kita ingin jadi baik pengen jadi baik pengen jadi baik ingin jadi lebih berkah lagi lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi yang mulia ya pada semua apa yang tadi kita telah pelajari maka apa yang terjadi maka dia misalnya meninggal ya ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh wahuwa min ahli jannah maka Nabi mengatakan fahuwa min ahli jannati dia termasuk ahli surga ya masya Allah jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga dibalas dengan surga bukan dunia lagi balas dengan surga kalau dia wafat ya hadis ini teman-teman tadi disampaikan oleh sahabat Shaddad Bedaus disampaikan juga dikutip juga Imam At-Tirmidhi dalam kitab selanjutnya nomor hadis 3393 kemudian di An-Nasai nomor hadis 5522 dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih tinggal kita amalkan dalam kehidupan terima kasih terima kasih